Hai teman-teman, Dapur Tetis Kek kali ini mau berbagi resep webakwan Enak, mudah buatnya Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe Memasak itu mudah sekali Teman-teman, dukung terus channel ini ya Sehingga dapat memberikan resep-resep yang terbaik lagi kepada teman-teman semua Oke, langsung aja kita buat Disini saya pakai daun kucai Lalu parutan wortel Lalu saya masukkan kol Saya udah iris halus ya teman-teman Lalu saya masukkan daun bawang Lada Garam Saya kasih gula pasir Kita masukkan satu saset roiko Kemudian kita aduk-aduk Kita campur merata Setelah tercampur rata Lalu kita masukkan terigunya teman-teman Masukkan terigunya Kita aduk-aduk Masukkan air perlahan-lahan teman-teman Kalau merasa airnya kurang boleh ditambah sedikit demi sedikit ya teman-teman Atau sebaliknya kalau kebanyakan air boleh ditambah dengan terigu Sedikit demi sedikit juga Oke, kita tambahin lagi airnya itu kita aduk-aduk Setelah dia tercampur rata teman-teman siapkan pan Kasih minyak lalu kita dadar dulu adonan tadi ya Kita ratakan seperti itu Sehingga hasilnya itu besar teman-teman Lebar ya, segede piring Seperti biasa teman-teman Kalau disini ukurannya harus jumbo teman-teman Jadi bakwannya ini Gede ya Maksudnya lebar gitu Jadi yang makannya itu puas teman-teman Ini kita balik-balik Jadi dia setengah matang teman-teman Nah ini nanti saya masak dua kali Ini pertama kita dadar dulu Nah seperti itu Kita dadar dulu Kita angkat Lalu kita Tulang lagi Kasih minyak Sedikit Masukkan adonannya Seperti itu teman-teman Ini bisa jadi ide usaha juga loh teman-teman Memasak Apa Menjual Bakwan Dengan bentuk yang berbeda Gitu ya Nah lebih spesialnya lagi Ini bakwan Saya kasih nanti Pakai bumbu kacang Oh tambah mantep lagi loh teman-teman Oke kita lakukan semuanya Sampai adonannya habis Jadi ini sayurannya Mantep teman-teman Kalau teman-teman Mau buat udang Atau apa Udang seger Atau ebi Boleh ya Nah panaskan minyak Sekarang kita goreng Ini langsung kita goreng Ya Lihat teman-teman Jadi bakwannya itu Lebar ya Jadi kita tinggal goreng Teman-teman Teman-teman bisa juga Buat Beberapa Atau lebih banyak Seperti itu Kita bisa simpan di kulkas Teman-teman Kapan kita mau Goreng Sudah deh Tinggal kita goreng aja Kalau mau jual beku Juga boleh teman-teman Setengah matang Kita bekuin Lalu kita packing Bisa jadi ide jualan ya Oke itu sudah matang teman-teman Enaknya itu panas-panas ya Dia masih Garing atau crispy gitu ya Nah kita selesaikan semua Lalu kita Siapkan bumbu kacangnya Teman-teman boleh yang Beli bumbu kacang Yang sudah jadi ya Ini saya buat sendiri Bumbu kacangnya teman-teman Jadi kita aduk dulu Kita cairin Nah Begini caranya nih Jadi kalau misalnya Kita jual ya Apa Beku Bawan beku Siapkan dengan bumbu kacangnya Hmm Langsung lep Enak banget teman-teman Tuh Keluar jempolnya deh Memasak itu Mudah sekali Terima kasih sudah menonton Dicoba ya teman-teman Subscribe ya teman-teman Subscribe gratis loh